Intro Dipersembahkan oleh Bisa menjadi bangsa yang bermartabat Yang duduk sejajar dengan negara lain Itu bisa kita lakukan kalau selama periode Kita akan mendapatkan bonus demografi SDM kita-kita siapkan dengan baik Lingkungan kita jaga dengan baik Agar anak cucu kita nanti juga mendapatkan Hidup yang sehat dan bersih Pak Ibu sedih rasanya Ketika kita melihat anak-anak kita tidak bisa sekolah Sedih kita ketika tetangga kita, saudara kita Masih berada di garis kemiskinan Dari waktu ke waktu pemilu ke pemilu Pemerintah selalu hadir Siapapun yang menang Mereka akan memperbaiki itu Tibalah giliran nanti pemilu Di tahun depan 14 Februari Ganjar Mahfud akan menjadi bagian dari itu Kemiskinan inilah yang akan kita bereskan Dengan memberikan investasi kepada anak-anak dari keluarga miskin Untuk bisa sekolah dan kita biayai Biarkan mereka punya kesempatan yang besar Untuk bisa memimpin negeri ini Kelak kemudian hari Saya dan Pak Mahfud berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja Kami merintis dari bawah di gembleng Kami belajar di gembleng lagi Kami di masyarakat di gembleng lagi Tapi kita tidak pernah menyerah Karena kita punya cita-cita Dan kita punya cita-cita yang sama Tapi sekali lagi Kalau akses pendidikan baik Mereka akan mendapatkan Kesempatan belajar yang baik Kesempatan bekerja yang baik Dan kesempatan kerja inilah yang mesti kita ciptakan seluas-luasnya Anda boleh menjadi pegawai Silahkan siapkan Atau Anda mau jadi pengusaha Disiapkan dengan baik Negara melalui pemerintah Maka memberikan fasilitas untuk itu Itulah yang kita kerjakan Anda kelak kemudian juga bisa duduk berdiri disini Seperti saya dan Pak Mahfud Anda kelak kemudian juga bisa menjadi seperti kami berdua Ketika duduk di DPR RI Anda juga bisa seperti Pak Oso yang duduk di DPR RI Anda juga bisa seperti kawan-kawan saya di belakang Menjadi bupati, wali kota, DPRD, pengusaha, agama, apapun Asal kita bersungguh-sungguh dan selalu berdoa Tapi kesempatan itu mesti kita ciptakan sama untuk semuanya Sama untuk semuanya Gajar Biar Anda kemudian mendapatkan kesempatan Dan sebagai negara maritim Negara agraris Kita mesti pastikan Bahwa kita akan menjadi bangsa unggul dalam kemaritiman dan pertanian kita Seperti tadi disampaikan Mari kita perhatikan sawit kita Mari kita perhatikan pangan kita Mari kita perhatikan petani kita Mereka sudah bisa mengenyam pendidikan Mari kita perhatikan tidak hanya pendidikan fasilitas Tapi juga guru-gurunya Guru-gurunya Maka tadi ada aspirasi Pak Saya masih honorer Perhatikan kami yang sudah puluhan tahun Insya Allah kita perhatikan itu Tapi itu semuanya tidak akan berhasil Kalau Panggilan sejarah ini tidak Anda dukung Kalau panggilan sejarah ini Tidak kita buktikan secara bersama-sama Bahwa kita mampu melaksanakan pemerintah itu dengan bersih Tanpa KKN Tanpa kolusi Tanpa korupsi Dan tanpa nepotisme Saya dan Pak Mahfud mohon doa Kami mohon dukungan Insya Allah kita akan menjalankan itu bersama-sama Sampaikan salam saya kepada seluruh keluarga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Angkat tangan Angkat tangan Angkat tangan Angkat tangan Halo pemirsa terima kasih Anda kembali lagi bersama kami di live event Senam sehat bersama Partai Hanura Saya Valencia Belvinci Saya masih di alun-alun di kota Pontianak Alun-alun Kapuas Di sini saya juga masih ditemani oleh Waketum TPN Dan juga Waketum bidang OKK Partai Hanura Pak Benny Ramdhani Bapak masih semangat Semangat Kita gak boleh kalah sama masyarakat Jam 5 sudah berkumpul Jam 5 sudah berkumpul sekarang jam 10 Betul 6 jam bertahan 6 jam bertahan Dan jumlahnya gak berkurang Pak Dari depan panggung sampai ujung di jalan ini Ini penuh dengan 200 ribuan orang Hampir 1,5 km Nah ini tadi kita sudah dengar ya Pak Apa yang disampaikan oleh Pres Ganjar Pranowo Tadi ada harapan besar Pak Yang diberikan kepada masyarakat Kalau kan tadi kita juga sempat dengar Ada keluhan-keluhan ya Pak Pada saat Ganjar berusaha bicara dengan masyarakat Keluhan-keluhan seperti ini bagaimana ditanganinya Pak? Yang pasti masyarakat publik menangkap dua pesan yang sangat penting dan inti Pak Mah pun mengawali dengan Indonesia yang diproklamirkan atas kesepakatan dan perjuangan bersama Kelompok-kelompok masyarakat ya berbagai etnis, suku, agama Indonesia Yang tentu memiliki ribuan suku ya bahasa dan bahkan juga pulau Nah artinya apa? Persatuan nasional ini penting Pak Ganjar masuk dengan tema bahwa Indonesia ini negara maritim Indonesia ini adalah negara agraris Negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat dasyat Sangat luar biasa Dan ini tidak hanya menjadi catatan statistik kita loh Tapi ini menjadi catatan yang diperhitungkan dunia Pesan Pak Ganjar adalah Bagaimana kita menjaga semua sumber daya alam ini Maka benar konsepsi pembangunan Indonesia Dalam potret kacamata Pak Ganjar dan Pak Maput Adalah prisaktinya Bung Karno Bagaimana negara ini menjadi negara yang berdaulat secara politik Kebijakan politik dalam negeri luar negeri kita tidak boleh diintervensi oleh asing Dan tidak boleh menjadi bagian dari kepentingan asing Tapi sebesar-besarnya kepentingan Indonesia Bagaimana menciptakan negara ini menjadi negara yang berdikari secara ekonomi Semua sumber daya kekataan ekonomi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Kemudian juga bagaimana negara ini adalah negara yang memiliki masyarakat yang berkepribadian secara budaya Kita boleh masuk ke dunia globalisasi Modernisasi Tapi jati diri bangsa Adat istiadat Budaya itu menjadi ketahanan Masa bangsa kita Bagaimana untuk menjaga sumber daya alam ini Bagaimana kita bisa menikmati kekayaan-kekayaan ini Kunci yang pertama adalah Bagaimana setiap anak bangsa masyarakat Diberikan akses pendidikan Pak Ganjar, Pak Maput memiliki program Satu kepala keluarga Atau satu rumah tangga Satu sarjana misalnya Ini penting Pendidikan menjadi utama Pendidikan menjadi penting Dengan pendidikan maka kita bisa menguasai segalanya Oke Dengan pendidikan maka kita bisa menguasai segalanya ya Pak Tadi sempat kita dengar juga ada yang menggeluhkan Oh sekarang saya masih honorer Begitu Mungkin sekarang tadi ada yang menggeluhkan soal bagaimana kondisi sawitnya Nah hal-hal yang seperti ini Pak Simple Tapi langsung berdampak ke masyarakat Nah itu harus ditanggapin seperti apa Pak? Ini kan seru ya Pilpres ini ada tiga pasangan calon Nomor satu mengusung perubahan Nomor dua mengusung berkelanjutan Kami juga berkelanjutan plus ya Jadi kalau mau dikatakan berkelanjutan plus Itu ada di pasangan nomor tiga Nomor dua itu berkelanjutan minus Karena apapun Prabowo menjadi lawan Pak Jokowi Lima tahun lalu Prabowo dalam tema-tema kampanye lima tahun lalu adalah anti Dan sangat bertolak-delakan dengan konsepsi ekonomi Konsepsi pembangunan politik yang ditawarkan oleh Pak Jokowi Dan Prabowo adalah bagian dari partai yang saat itu bukan pengusung Jokowi Jadi rakyat pasti tidak akan pernah terkecoh Jika bicara berkelanjutan pembangunan yang sifatnya plus Apa yang sudah dilakukan dan baik itu yang dijaga dan diteruskan Dan inovasi-inovasi baru plus Yang akan dilakukan oleh Ganjat dan Pak Mahkud Jadi butuh inovasi ya Pak Tapi kan masyarakat itu pasti cari tahu Pak Ini kalau misalnya kita mau pilih pasangan ini Apa saja sih yang harus dilihat Kalau menurut Bapak singkat saja gimana Yang pasti masyarakat kan sudah cerdas secara politik Mereka teredukasi dari berbagai sumber Baik media informasi yang sangat terbuka Baik di perguruan tinggi, di sekolah Baik dalam ruang-ruang diskusi publik Yang selama ini diikuti termasuk anak-anak muda Saya yakin mereka tidak akan terkecoh Mereka tidak akan bisa dimanipulasi Oleh gestur, oleh gaya bahasa Oleh perubahan penampilan yang mendadak Yang dulu dikenal kejam, jahat, tiba-tiba menjadi baik Yang dulu arogan, tiba-tiba menjadi orang seperti penari baru Enggak, masyarakat tidak akan terkecoh Atau ada narasi-narasi kebaikan yang terpunuh, enggak lah Kita merasakan hasil lima tahun lalu masyarakat terpecah belah Kita merasakan bagaimana elit politik di lima tahun lalu Menggunakan masyarakat, mengkapitalisasi isu-isu politik identitas Hoa, kebohongan, sentimen antar agama dan masyarakat yang dipecah belah Dan itu masih tersimpan dalam memori publik Nah, tersimpan di memori publik Kalau misalnya Ganjar Lama pun, insya Allah Ini pasangan yang tidak memiliki rekam jejak buruk Mereka tidak pernah memiliki kejahatan masa lalu Baik kejahatan ekonomi, politik, dan kejahatan rep negara Pak Ganjar misalnya, pernah di DPR Terlibat dalam pembuatan undang-undang yang sangat progresif Dan berpihak kepada rakyat Kemudian menjadi gubernur dua peluang yang sukses Pak Mahfud itu paripurna Pernah di DPR, kemudian pernah memimpin lembaga yudikatif, ketua MK Dan pernah menjadi menteri pertahanan dan sekarang menkopol hukam Dan tanpa cacat Tanpa cacat Jadi pada intinya, masyarakat sebelum memilih harus tentu cari tahu latar tekangnya Yang menarik tadi Pak Ganjar bicara 98 Masyarakat diingatkan kembali Ada kejahatan kemanusiaan di tahun 98 Saat itu pemerkosaan kepada perempuan-perempuan etnis Tionghoa Saat itu mahasiswa tidak boleh menyampaikan pendapat Bahkan dianggap dosa jika berbeda dengan kekuasaan Mahasiswa yang diculik hingga hanya belum ditemukan jenasannya Dan pelaku penculikannya sudah mengaku Sehingga bangsa ini tidak mungkin memilih penculik untuk menjadi pemimpin Tapi memilih orang baik untuk menjadi pemimpin Jadi itu juga jadi bahan pertimbangan begitu ya Pak Pak Benny, pemirsa tadi tidak hanya Pak Ganjar saja yang juga sempat menyampaikan pidatonya Tapi juga Pak Mahfud MD Ini tadi juga sempat menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat yang berkumpul disini Saya ajak Anda pemirsa kita dengar bersama berikut ini Indonesia ini adalah anugerah dari Allah SWT Yang diberikan kepada kita bangsa Indonesia Bangsa Indonesia itu terdiri dari 1360 suku Ada suku Dayak Ada suku Bugis Ada suku Makassar Ada Melayu Ada Batak Ada Aceh Dan seterusnya 1360 Suara sekalian Indonesia itu merdeka Karena semua suku bangsa itu Dulunya bersumpah untuk bersatu Bersumpah untuk bersatu menjadi sebuah bangsa Tidak lagi hanya menjadi suku-suku bangsa Kita harus bersyukur Karena sesudah 78 tahun Indonesia merdeka Kita setiap saat semakin maju, semakin maju, semakin maju Tetapi kita juga tidak bisa menutupi kemungkinan Kesenang-wenangan dan ketidakadilan masih terjadi di mana-mana Korupsi masih marajalela sehingga rakyat miskin Masih agak banyak meskipun dari waktu ke waktu terus dikurangi Oleh sebab itu Kedepannya kita harus tegakkan hukum dengan adil Lawan korupsi dengan galak Agar negara ini Dari keadaannya yang Tidak sedang baik-baik saja Menjadi baik-baik saja Ayo kita nyanyi lagi Tanah Airku Ciptaan Busud Tanah Airku tidak kulupakan Kan terkenang selama hidupku Biarpun saya pergi jauh Tidak akan hilang dari kalbu Tanahku yang ku cintai Engkau ku hargai Nah itu dia Bersai Itu tadi yang disampaikan oleh Cawapres Mahfud MD Dalam kunjungan dia hari ini ke Senam Sehat bersama Partai Hanura Pak Benny yang menarik adalah Tadi kata Pak Mahfud Indonesia ini kondisinya sekarang tidak baik-baik saja Tapi penegakan hukum harus tetap diusahakan Ya tentu kalau membandingkan ya Dengan harapan dan cita-cita Kemerdekaan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Masyarakat Adil Mamur Ini kan belum tersapai Tapi ini sebuah perjalanan Dan ini adalah sejarah yang sangat menentukan Presiden dan juga semua elit politik bersepakat bahwa 2045 kita akan menyongsong Indonesia emas Dan tentu bonus demografi menjadi penentu Yang tidak boleh ya sesenti pun sejengkal pun kita lalai Kemudian kita tidak memanfaatkan kondisi ini untuk masuk ya Memanfaatkan bonus demografi maju ke Indonesia emas 2045 Karena ini akan menjadi negara gagal tentunya Nah sehingga tadi ya akses pendidikan harus diberikan kepada rakyat kecil Tidak boleh ada pembeda antara masyarakat mampu tidak mampu Masyarakat kaya dan tidak kaya Konsep ya pembangunan pendidikan satu keluarga Satu sarjana yang menjadi konsep Pak Mahpud dan Pak Ganjar Itu sangat luar biasa Ya pembebasan biaya pendidikan SD, SMP, SMA itu juga sangat datang Pak Benny ini kan karena sebentar lagi yang dihadapi sama masyarakat adalah akan kampanye Masuk masa kampanye Kemudian sesaat lagi bulan Februari tanggal 14 yang ditunggu-tunggu Pak yang paling melekat di hati Tadi itu selalu digemakan, digaungkan lagi Harus jaga etika Menjadi dewasa Betul Nah masyarakat kalau seandainya mau menjaga etika dan menjadi dewasa Itu bagaimana caranya Pak? Ya yang pertama jadikan pemilu pilpres sebagai pesta demokrasi Pestanya rakyat Bagaimanapun pesta ini kan harus diisi dengan riang gembira Suasana kekeluargaan, semangat persaudaraan Rasa ya Satu tanah air Itu kan harus menjadi sikap dan komitmen bersama anak-anak bangsa Dan kuncinya teladan ini harus diberikan contoh oleh elit Sekali lagi elit yang selama ini mengkapitalisasi rakyat Elit yang selalu memproduksi Isu-isu hok, berita bohong Penyebaran kebencian, adu domba antar suku dan agama Yang akhirnya membelah dan membenturkan rakyat antar suku dan agama Ini yang dihentikan Ya jika tidak Anda akan dicap sebagai pengkhianat negara Anda akan dicap sebagai musuh dan common enemy Atau musuh bersama rakyat Nah sehingga Hanura mengajak dalam event-event seperti ini Ayo kita song-song pemilu, song-song pilpres, siapapun pilihan kita Karena apa? Yang kita tawarkan, yang kita lihat adalah gagasan, ide, program Pak Mahmud, Pak Ganjar mengatakan ini bukan persoalan Ganjar Ini bukan persoalan Pak Mahmud Ini bukan persoalan PDI Perjuangan, Partai Hanura, kemudian P3 dan Perindu Tapi ini persoalan 268 juta rakyat Indonesia dan masa depan Republik ini Ini masa depan masyarakat, Pak Ini yang harus disadarkan Membangun kesedaran ideologis, membangun kesedaran kolektif kepada masyarakat Nah Ganjar Mahmud ini untung dalam penentuan nomor urut, ini nomor tiga loh Kalau kita bicara Pancasila sebagai ideologi negara Sebagai way of life, pandangan hidup Sebagai cita-cita luhur Ada pasangan nomor satu Pancasila itu nomor satu ketuhanan yang maesah Menggambarkan apa? Negara ini memberi kebebasan, berkeyakinan, beribadah Mengakui ya, Tuhan yang mereka yakini dengan tata cara agama yang mereka yakini Maka apa? Maka pemimpin tidak boleh menggunakan politik identitas Nomor dua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab Artinya, setiap rakyat Indonesia khususnya elit harus memiliki jiwa-jiwa yang beradab Bukan jiwa-jiwa premanisme politik, kasar ya Suka menggertak orang Yang ketiga Dan adil tentu Nah ketiga adalah persatuan Indonesia Nah Pak Ganjar dan Pak Mahmud ini menyimbolkan semangat persatuan Indonesia Tidak mungkin ada kebebasan berkeyakinan, beragama, berketuhanan Tidak mungkin ada jiwa-jiwa ya, kemanusiaan yang adil dan beradab Tidak mungkin ada permusawaratan rakyat Untuk kita bermusawarat mengambil keputusan Tidak mungkin ada keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia Jika apa? Jika tidak ada persatuan Indonesia Analoginya keren ya Pak ya Tapi memang Pancasila Jadi Pak Mahmud dan Pak Ganjar adalah titik temu dari dua calon yang lainnya Oke, jadi yang pasti Pancasila way of life-nya oleh Indonesia Pak, kalau kita balik lagi nih ke Jalan Sehat Senam pagi hari ini nih ya Pak ya Ini sampai jam segini masih seramai ini Ini ada yang ditunggu-tunggu pasti ya Pak ya? Ya tadi saya katakan Karena ada Mahnit ya Apa itu Pak? Tokoh sentral Putra Terbaik Kalimantan Barat Dr. Usman Sabta Yang karena itulah mereka kemudian datang Ada calon presiden nomor tiga yaitu Pak Ganjar datang Kemudian juga ada Pak Mahmud MD Yang kita tahu persis ini adalah pemimpin-pemimpin bersih di Republik ini Dan mereka tentu berkinan untuk berketemu langsung dengan mereka Nah, kita isi dengan acara hiburan Nanti juga ada door price yang sangat luar biasa ya Yang disiapkan oleh panutia Dan mudah-mudahan mereka datang dengan riang gembira Kembali dengan riang gembira Menyongsong filpres dengan riang gembira Oke, jadi pokoknya apapun Semuanya diawali riang gembira Pulangnya riang gembira Sampai nanti selesai pemilunya juga harus riang gembira Jangan karena perbedaan politik kita berbusuhan Jangan karena beda pilihan Kemudian kita menjadi tidak harmoni Dan peristiwa-peristiwa itu banyak terjadi loh Suami isti selai karena beda pilihan Mertua dengan menantu akhirnya pisah rumah Hanya karena beda pilihan Kemudian antar sodara sekampung itu tidak bisa rukun Karena beda pilihan Stop Itu bukan warisan yang baik Itu bukan legis yang baik bagi anak cucu kita Oke Ini sekarang di belakang kita lagi ada pengundian gitu ya Pak Tapi kalau jalan sehat seperti ini Senang pagi seperti ini Bukan yang pertama kan Bukan yang pertama Sudah 18 kali di beberapa provinsi di Indonesia Oke Apakah nanti setelah dari Pontianak Masih ada lagi tempat selanjutnya? Ya kalau kita lihat tahapan pemilu atau kampanye Dimulai tanggal 28 Maka tidak ada waktu lagi ya Untuk kita melaksanakan asas seperti ini Kita semua partai politik akan tunduk pada jadwal kampanye Yang telah ditetapkan oleh KPU Dimulai tanggal 28 Dan ini bisa dikatakan terakhir Sehingga spektakuler ya hari ini Terakhir dan spektakuler ya Pak Pak Beni karena durasi kita sudah selesai Pak Beni terima kasih karena sudah menemani saya Pagi hari ini disini Pemirsa itu dia tadi pembahasan seputar live event Senam sehat bersama partai Hanura Disini masyarakatnya pasti berkumpul ramai sekali Mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat Sampai sekarang ini masih ada disini Di depan panggung sana juga masih ramai Ada elit-elit juga masih ada disana Bersama-sama dengan masyarakat merayakan Senam sehat dan ujungnya adalah pemilu Yang juga riang gembira dan juga selalu sehat Baik jasmani, rohani berikut hati durani Pemirsa, ah itu dia Persatuan Indonesia Pak Beni terima kasih sudah menemani saya Dan pemirsa akhir kata saya Valencia Melvinci Dan disampai saya ada Pak Beni Ramdhani Pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih